Eh, disini aja mas. Aku gak mau ada salah paham soalnya. Waktu itu sebenarnya. Elsa bawa anak aku. Sayang, kamu jangan ngomong apa-apa ke mbak Andin soal anaknya. Sayang, Andin berhak tahu. Anak aku kenapa ya mas? Anak kamu sudah. Kalau mbak Andin tahu soal ini, aku bisa makin stres. Mas. Kamu gak mau kan aku keguguran? Mas, anak aku kenapa? Mas, anak aku kenapa? Aku cuma mau bilang kalau ngapain sih kamu ngurusin anak kamu dan Geroy? Buat apa kamu masih peduli? Anak itu sudah bawa air buat keluarga kamu dan merusok rumah tangga kita dulu. Maafkan aku, Andin. Tadinya aku mau bilang soal anak kamu itu sebenarnya masih hidup. Tapi aku terpaksa mengungkit masa lalu kita. Demi kondisi Elsa. Aku terpaksa. Karena aku gak mau call sampai Elsa keguguran. Berani-beraninya dia hina anak Roy. Udah berapa kali sih mas aku bilang? Kalau misalkan anak itu... Nino! Sayang. Kamu gak ngomong apa-apa kan sama mbak Andin? Ya untuk sekarang sih gak ngomong apa-apa. Tapi aku mau tanya sama kamu. Kenapa harus berbohong? Apalagi sama papa sama mama. Lagian ngapain juga kamu bikin kuburan palsu kayak begitu. Tinggal ngomong aja sama Andin. Sayang. Aku kan udah pernah bilang sama kamu. Situasi waktu itu... Jangan pernah dekat-dekat sama istri orang. Saya gak ada niat untuk deketin Andin. Saya hanya... Satu lagi. Saya peringatkan sama Anda. Jangan pernah datang ke rumah Rena dan neneknya. Tanpa seizin saya. Tidak. Ini belum. Maaf ikan aku ya mas. Kau pasti salah paham ya mas. Saya diem gak? Kenapa sepertinya mereka bertengkar ya? Apa Al salah paham karena ngeliat aku deket dengan Andin? Terus dia jadi marah sama Andin? Masuk. Nih, Noh. Ma? Kamu ngapain disini? Ah. Cuma cari angin aja, Bu Ma. Noh, lebih baik kamu temenin Elsa di dalam. Kasian istri kamu sendirian. Ya? Ini Mama udah beliin makanan buat kamu. Ayo. Iya. Ayo, Say. Ah, ibu Sarah. Eh, ibu. Ya, tadi habis beli makanan, gue benihin loh. Iya, pastinya. Oh ya, maaf, Pak. Kalau mau pulang, pulang aja gak apa-apa. Aku yang jaga. Lagian kan pasti mama sama papa capek banget. Belum lagi besok harus ngurus restoran. Sayang, gak apa-apa kalau kita pulang. Iya, gak apa-apa kok, Pak. No, Andin udah pulang. Udah, Pak. Tadi dijemput sama Ali depan. Mampilnya berarti lagi berantem. Berantem di mana? Enggak tau juga sih pastinya. Tapi, Allah kayaknya lagi marah sama Andin. Andin, Andin gimana sih? Masa ribut sama suami di depan umum gitu sampe Nino liat? Yaudah, Pak. Kalau gitu kita balik aja, ya. Sayang. Mama pulang ya. Cepat sehat lagi. Ya, makasih. Makasih, Mak. Ibu Chandra, Nino, kita jalan duluan ya. Ya, nanti kalau udah apa-apa pasti saya telpon. Mama, nanti lu dulu ya ke depan. Ya. Iya, Nino. Bye, sayang. Mama. Bersambung. Bapak buang deh, ya. Makasih, Pak. Bersambung. Kiati, Pak. Iya. Baik, sayang. Kamu gak ngomong apa-apa kan sama Bandin? Ya, untuk sekarang sih gak ngomong apa-apa. Tapi aku mau tanya sama kamu. Kenapa harus berbohong? Apalagi sama Papa sama Mama. Lagian ngapain juga kamu bikin kuburan palsu kayak begitu. Tinggal ngomong aja sama Andin. Sayang, aku kan udah pernah bilang sama kamu. Situasi waktu itu sulit. Mbak Andin gak bisa ngerawat. Papa struk. Apalagi Mama. Mama mana sudi mau nerima anak itu. Makanya jalan satu-satunya. Aku titipin ke Panti Asuhan. Supaya anak itu hidup pelayak. Aku harus kayak gimana, sayang? Kalau misalkan aku bilang sekarang yang ada Mbak Andin tambah stres. Lagi pula pihak Panti Asuhan gak akan ngasih tau juga ke dia. Udah lah, sayang. Lagian Mbak Andin udah nikah. Pak Al juga pasti gak akan terima kalau Mbak Andin masih ngerawat anak dari mantannya. Ya tapi justru karena itu. Andin jadi dimarahin sama Al. Padahal lah sayang. Yang kayak gini gak usah dibahas lagi deh. Aku tuh lagi sakit. Syukurlah. Nino gak bilang apa-apa sama Mbak Andin. Rena sayang. Apa? Suster pulang ya. Rena harus nurut sama Oma. Hati-hati ya suster. Iya, cantik. Suss. Ibu, saya pamit. Hati-hati ya suster. Suster, saya terima kasih sekali kamu udah bantuin saya jagain Rena. Iya Bu, sama-sama. Saya udah bawain sesuatu buat anak kamu dan juga buat keluarga di kampung ya. Jadi yang nge-reporting Bu, ya sama sekali. Saya yang terima kasih sama kamu ya. Dadah, Reman. Dadah, dadah suster. Dadah suster. Suster, hati-hati ya. Iya. Hati-hati di jalan. Saya mesti kasih tau Al nih, kalau susternya Rena sudah pulang kampung. Tapi masa perkara babysitter aja harus El juga sih. Kasian dia. Yaudah deh, biar saya aja yang rusuh Al ini. Oma, kita pertuaan aja. Iya, sekarang berduaan dulu. Tapi nanti Oma akan bantu cari suster baru buat Rena. Iya, mau ya? Oke, sekarang kita cari ya. Agency ART. Agency ART. Halo. Halo, selamat siang Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya lagi butuh atau cari suster untuk cucu saya. Enggak harus terlalu berpengalaman sih. Yang penting care sama sayang dengan anak kecil. Cucu saya umur 4 tahun. Iya, dia sudah bisa ngapa-ngapain sendiri sebenarnya. Jadi, pekerjaannya quite simple. Cuma nemenin bermain, bantuin makan, mandi. Kebetulan memang ada Ibu calon suster yang sedang mencari pekerjaannya. Ah, bagus kalau gitu. Kalau bisa malam ini? Oh, bisa banget Ibu. Bisa sekali. Iya, saya dengan Ibu Rosa. Saya tinggal di Aglonema Residence nomor 8. Oke, good. Sounds good. Saya tunggu malam ini ya. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih ya Ibu. Oke, thank you. Yeay. Mau ada suster baru nanti. Ya? Mas, kamu kenapa sih Mas? Diam aja. Kamu marah ya sama aku? Mas. Apa lagi? Aku minta maaf ya, Mas. Karena aku ke tempat Elsa. Dan aku pulang telat. Kalau kamu khawatir sama Elsa, kenapa di luar sama Nino? Karena aku mau pulang, Mas. Ya terus kalau aku gak kesana, kamu pulang sama Nino? Ya, karena aku bisa naik taksi. Mas. Apa lagi? Tadi aku ke tempat makamnya Nendi. Udah cukup ya? Kamu bisa gak sih Mas? Ngobrol sama aku tuh baik-baik.